Intro Halo pemirsa setia Fibis News kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call Pada penutupan perdagangan di bursa saham Wall Street akhir tahun lalu terjadi kenaikan yang cukup signifikan di mana kondisi ini didorong oleh keyakinan para pelaku pasar bahwa para petinggi di Amerika Serikat pada akhirnya akan berhasil menghindar dari jurang fiskal Berikut adalah indeks-indeks pada penutupan perdagangan di bursa saham Wall Street akhir tahun lalu Dow Jones mengalami kenaikan 1,28% di posisi 13.104,10 S&P 500 naik 1,69% dan berakhir di level 1.426,19 Sementara itu Nasdaq mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2% dan ditutup di level 3.019,51 IHSG pada penutupan perdagangan akhir tahun lalu juga tampak mengalami kenaikan sebesar 0,81% dan ditutup di level 4.316,69 Sementara itu pada perdagangan pagi hari ini nilai tukarien kembali mengalami penurunan Yen Anjlok ke level 18 bulan paling rendah terhadap Euro didorong oleh komitmen Shinzo Abe untuk melemahkan nilai tukarien Pada pagi hari ini nilai tukarien sempat mengalami penurunan ke level 114,79 per Euro Yang merupakan level paling rendah sejak bulan Juli tahun 2011 yang lalu Pada penutupan perdagangan sebelumnya Yen berada di level 114,22 per Euro Untuk perdagangan hari ini yang diperkirakan masih akan mengalami penurunan terbatas dengan level kisaran yang akan ditemui adalah 114,00 hingga 114,80 per Euro Demikian adalah Fibis Morning Call untuk hari ini Selamat tahun baru semoga bermanfaat dan salam Fibis Fibis Morning Call, reported by Fibis News, investment and financial online news for your success Terima kasih